Ia pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Bintan Kepulauan Riau meringkus 10 orang tersangka, 3 diantaranya Resedivis Narkoba. Peredaran narkoba yang selama ini merasakan warga Bintan akhirnya terungkap sejumlah tersangka dan mantan narapidana sindikat narkoba berhasil tangan mereka di Borgol. Selama 23 hari, tim sat narkoba Polres Bintan bekerja keras. 10 tersangka narkoba tersebut diringkus kecamatan Bintan Timur dan bukit besar di kota Tanjung Pinang. Sejumlah barang bukti sabu-sabu 40,6 gram, ganja 3,52 gram. Psikotropika jenis ekstasi sebanyak 63 butir diamankan tim sat narkoba di TKP. Polres Bintan AKB Petidar Wulung Dahono didampingi Kasat Res Narkoba dan Kasih Humas mengatakan para tersangka tersebut berinisial DW, ED, TD, AL, HS, DD, AG, RD, ABH, dan AH merupakan jaringan sindikat narkoba antara kabupaten kota di Kepulauan Riau. Dari tersangka AG inisial, dengan barang bukti 55 butir ekstasi, maaf ini untuk jenis warnanya dan kita dapatkannya, tapi kalau untuk total keseluruhan ekstasi itu, kurang lebih 63 ekstasi, kemudian 2 paket kecil jenis sabu, 5 paket kecil jenis sabu, 63 ekstasi dan 5 paket kecil jenis sabu, dengan berat 2,22 gram. Dengan berat 22 gram. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!